Halo Aries, apa kabar? Ini untuk sun, moon, dan rising kamu ya, sun, moon, and rising sign. Dan ini untuk Februari 2022. Take a deep breath dulu, biar energinya stabil Aries. All right, let's go to your reading. Ini buat Aries, sun, moon, and rising sign. Pertama, aku mau ambil dari oracle deck dulu, your energy. Apa pesan yang kalian perlu tahu dulu ya? Kartunya sudah kelihatan. The age of light, you've been training for this whole lifetime. Oke, kalian berada di titik ini, dan mungkin bagi kalian ini struggle banget. Sebenarnya kalian itu sudah dibimbing oleh semesta, dan sudah dipersiapkan untuk hal ini, apapun hal itu sekarang, di hidup kalian. Jadi kalian jangan ngerasa, kenapa sih hidup gue kayak begini? Kenapa harus saya sih, you know something like that? Itu karena sebenarnya kamu, in this age of light, especially sekarang ini, kita sudah berada di gerbang lima dimensi. Gantung kamu, mau masuk atau enggak. Dan dimensi itu apa sih? Sebenarnya itu level kesedaran kamu. Kamu mau ngebuka mata hati kamu? Ngebuka intuisi kamu atau enggak? Ya. Oke, Aries, people. Sekarang kita ambil kartu-tarutnya kamu. Again ya, cek tracing scene kalian dan moon-nya kalian. Karena lebih baik melihat dari ketiga aspek tersebut. Jadi kamu mendapatkan gambaran besar atau gambaran besarnya. Kalian ini ketemu soulmate-nya nih. Ya, tapi kalian itu masih melihat ke belakang. Dan aku juga melihat di sini dan merasa bahwa sebagian dari kalian itu merasa mantan kalian itu soulmate-nya kalian. Yeah, that's a big way, actually. Huh. Kenapa kalian ngerasa mantan kalian soulmate? Well, soulmate itu enggak selalu harus didikahi dan kita itu enggak selalu punya satu soulmate ya. Soulmate kita bisa banyak. In this lifetime. Atau di kehidupan ini. Kita lihat kartu selanjutnya ya. Biar aku lebih jelas ngebacain energinya. Dan ini general reading ya. Kalau kalian mau personal reading itu beda lagi sih. Karena itu memang beneran kalian langsung. Boleh DM aku. Ada link-nya juga. Boleh lihat Instagramku juga. The judgment is amparan kedua. Akhirnya ada kesempatan kedua buat kalian di sini. Dan buat kalian yang ngerasa apa ya. Kayak aduh males banget sih mau pacaran. Aduh gini-gini-gini. Tapi sebenarnya you want it. Kalian mau. Sebagian kalian kayak cuek-cuek. Aduh penting duit deh gitu kan ya. But anyway actually you want love. Kalian mau cinta juga. Aku ngerasa kalian sebenarnya. Melarikan diri dari cinta dengan keuangan. Aduh sebagai. Apa ya. Sebagai. Aries. Kalian itu seperti Capricorn. Energinya. I don't know. For now ya. Saat ini. Age of sword. Ya awalan baru. Awal yang baru. Buat beberapa orang dari kalian. Dan aku ngerasa ini tuh orang-orang Gemini. Aquarius. Ya sama Libra itu bakal hadir di kehidupan kalian. Ini orang baru datang. Baru datang. Masih muda. Dalam artian. Sifatnya muda. Ya kekanakan-kanakan gitu ya. Muda. Dan sebagian besar. Bukan cuma umurnya. Tapi. Ya sifatnya tadi. Jadi tergantung kalian resonate kemana. Tapi yang jelas nih. Baru. Muda. Berapapun umurnya. Tapi pokoknya dia kayak anak-anak. Oke. Next card. Tapi gak apa-apa ya. Mungkin kalian suka orang yang kayak gitu sih. Karena kan Aries emang cocoknya. Terus ini orang api kan cocok sama orang udara ya. Sama-sama kalian tuh suka kebebasan. Ya. Masih ngeliat masa lalu. Six of sword. Ada beban yang harus kalian tinggalkan disini. Package. Pikiran. Lebih banyak kepikiran kalian. Harus diremove ini sih. You need to remove all negative thinking. Ini kalian tuh suka netting deh. Negative thinking kalian itu. Kenapa sih? Kenapa? It's not worth it. Maksudnya tuh gak worth it lah buat dipikirin negative energy. Mending pikirin yang happy-happy aja. Maksudnya kan? Kalian tuh stuck. Ngerasa stuck. Ngerasa gak bisa ngapa-ngapain. Tentang. All this air energy. Kan kalian masih di karma ya. Maksudnya. Masih di perjalanan karma. Makanya Tuhan tuh nyiapin kalian tuh. Semesta ya. Ya kan dengerin gitu. Semesta tuh suka main-main ya. Dalam artian. Dia suka ngasih kita ujian. Sampai dimana sih lo tahan gitu loh. Gue mau liat seberapa. Sanggup sih lo. Ngedapetin hadiah dari gue. And here you go. A party situation. Celebrate something. Kalian bakal ada acara, party. Senang-senang sama temen. At least February. You guys gonna have a party. Ya mungkin ada yang ulang tahun gitu ya. Temennya ada yang kawinan. So same thing. Celebrate something. And eight of wands. Disini kalian sebenernya bisa memanifestasi sesuatu. Aku merasa juga ya. Kalau kalian beneran niat sih. Dan setelah kalian melepas semua kelekatan-kelekatan dalam. Ya. Jiwa kalian itu. Disini kuat banget air energinya. Air itu ya udara ya. Aquarius. Libra. Gemini. Ini kuat banget energinya. Kalian kayaknya sedang berhubungan sama orang-orangnya. Signnya ini. Elemennya. The sun and the dead heart. Look at that. Ini gila ya. Transformasi jiwa kalian itu. Dari segala masa lalu yang pahit-pahit itu ya. Mantan-mantan yang gimana gitu ya. Pokoknya nih setelah kalian mengalami kemurungan. Kemurungan apa sih. Dia hampir kayak mati gitu ya jiwanya ya. Kalian menemukan kebahagiaan. Disini Leo dan Scorpio energinya kuat banget nih. Sebagian dari kalian ya mungkin juga karmanya ketemu orang Leo sama Scorpio. Dan aku mau tarik lagi. Dua tarik lagi buat kalian. The king of sword and the emperor. Ini maco banget energinya ya. Aku ngerasain nih lebih banyak. Apa ya. Kalian tuh sudah melalui banyak hal dalam hidup. Dan. Setelah kalian menemukan. Jati diri maskulin kalian. Maksudnya tuh. Energi maskulin disini adalah. Kalian berani melindungi diri. Kalian berani bersikap. Kalian tegas. Karena selama ini kalian sudah terlatih. Mengalami segala hal-hal yang. Mbuat kalian. Oh my god. This is so. Yang kalian gak suka. Jadi ya gitu ya. Semesta mempersiapkan kalian. Ya. Udah dilatih kalian itu. Untuk memang ngedapatin. Dan melalui hal ini. Jadi. Buat kalian. Aries people. Just go with it. Ya. Dan embrace. Ya. And. Ya. Ini buat Februari kalian. Cek. Cek. San kalian. And dressing. San kalian. Untuk ngedapatin. A bigger picture. So. Thank you for watching guys. I'll see you in my next videos. Bye. 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 Terima kasih.